Panjat Tebing Olimpiada 2024, Desak Madeirita melesat isai problem teknis jatatan terbaik Rajia Desak Madeirita Kusumadewe melesat setelah sempat terhalang problem teknis di sisi lain, Rajia selesabila mengemas jatatan waktu pribadi terbaik Babak kualifikasi Panjat Tebing Putri Nomor Speed Olimpiada 2024 digelar di Le Boget Sport Climbing Saint-Denis, Prancis, hari Senin 6 Agustus 2024 Dua atlet Indonesia masuk tujuh besar penjatatan waktu terbaik pada babak penyisihan unggulan Panjat Tebing Putri Olimpiada 2024 nomor speed Desak Madeirita yang sempat terkendala problem teknis pada upaya penjatatan pertama mampu menjatat waktu 6,45 detik Di sisi lain, Rajia selesabila mengemas jatatan waktu pribadi terbaik sepanjang karirnya, yakni 6,58 detik Sebanyak total 14 atlet bersaing dalam kualifikasi Panjat Tebing Putri Nomor Speed Olimpiada 2024 Terdapat dua tahapan dalam babak kualifikasi, yakni penyisihan unggulan dan penyisihan eliminasi Dua atlet Panjat Tebing Indonesia, Desak Madeirita Kusuma Dewi dan Rajia selesabila memulai perjuangan di fase penyisihan unggulan pada Senin 6 Agustus 2024 petang ini Dalam babak penyisihan ini, tiap atlet masing-masing diberi sekali kesempatan dua kali untuk melakukan aksi memanjat Masing-masing atlet bakal melalui jalur A dan jalur B Catatan waktu pada babak penyisihan ini bakal mempengaruhi perikat atlet pada fase penyisihan eliminasi yang juga digelar hari ini Pemeringkatan dilakukan untuk penentuan pasangan lawan pada babak penyisihan eliminasi Desak Madeirita Kusuma Dewi masuk dalam head 2 Ia memulai aksi dengan memanjat jalur A, disebelahnya atletun rumah Capucin Vicloin memanjat jalur B Desak Madeirita Kusuma Dewi sejatinya bisa melakukan panjatan dengan cepat kurang dari 7 detik Namun ia dinilai kurang keras memecah tombol sehingga waktunya tak tercatat dan dihitung sebagai fall Kejihadian serupa menipa atlet Cina Zhou Yeofei yang bereaksi tepat waktu sebelum Desak Madeirita Kusuma Dewi Setelah Desak Madeirita Kusuma Dewi seharusnya giliran Rajia selesabila yang bereaksi di jalur A Ia memanjat bersama Emma Hun di jalur B Namun babak penyisihan ini diputuskan ditunda sementara karena ada problem teknik di tombol pencetat waktu Pada akhirnya, Zhou Yeofei dan Desak Madeirita diberi kesempatan lagi untuk memanjat jalur A Hasilnya luar biasa karena Desak Madeirita Kusuma Dewi sempat memanjatkan rekor Olimpiade atas nama Aleksandra Miroslau Polandia Pada Olimpiade Tokyo 2020, Aleksandra Miroslau mencatat waktu 6,84 detik Catatan waktu Desak Madeirita di Olimpada 2024 lebih baik, yakni 6,52 detik Rajia selesabila juga mengemas catatan waktu api, yakni 6,67 detik lebih baik dari rekor sebelumnya milik Aleksandra Miroslau Namun, Aleksandra Miroslau seperti terpacu ketika memanjat jalur B Ia mencatat waktu 6,21 detik Ia memecahkan rekor dunia atas nama sendiri yang diperoleh pada kualifikasi zona Eropa 2023 di Roma, Italia Kala itu, catatan waktu Miroslau adalah 6,24 detik Selanjutnya, Desak Madeirita mampu menajamkan catatan waktunya Kala memanjat jalur B, ia memanjat dalam waktu 6,45 detik Hal serupa juga dilakukan Rajia selesabila kala memanjat jalur B dalam tempo 6,58 detik Ia menjadi personal best alias catatan waktu terbaik di semajang karirnya Bapak penyisan ini kembali dihiasi rekor Aleksandra Miroslau yang memanjat jalur A dalam waktu 6,06 detik Selamat menikmati